Selamat datang di One Piece Corner. Kali ini kami akan membahas tentang salah satu organisasi yang sedang hangat dibicarakan, yaitu SWOT. SWOT muncul pertama kali dalam chapter 956. Drake adalah anggota pertama SWOT yang diperkenalkan. Setelah itu ada Kobe yang juga diperkenalkan sebagai anggota SWOT. Jadi apa sebenarnya SWOT itu? Pada obrolan Kobe dan Drake, kita dapat menyimpulkan kalau SWOT adalah organisasi rahasia. Yang tugasnya untuk menyelidiki kecurigaan mereka mengenai pemerintah dunia. Jadi SWOT ini bertujuan untuk mencari tahu apa yang pemerintah dunia rencanakan. Serta apa yang disembunyikan oleh mereka. Lalu, siapa saja yang mungkin terlibat di dalam organisasi SWOT ini? Pertama dan yang sudah jelas adalah Drake. Karena dia yang diperkenalkan pertama kali, serta posisinya sebagai kapten di organisasi tersebut. Bisa jadi, Drake keluar dan dituduh berhianat kepada angkatan laut hanyalah settingan belaka. Sesungguhnya dia sedang menjalankan misi ini, dan mungkin dia sudah menjadi anggota SWOT. Kalau ini benar, maka kita dapat mengasumsikan bahwa SWOT ini bukanlah organisasi baru. Melainkan sudah ada sebelum time skip dua tahun tersebut. Pada chapter 509 ketika Kizaru bertemu dengan Drake, Kizaru memanggil Drake dengan mantan komodor atau bahasa Indonesianya adalah laksamana pertama. Dan di sana Kizaru tidak segan-segan untuk menyerang Drake bersama pasifista. Dari kejadian tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Kizaru tidak tahu kalau Drake itu anggota SWOT. Drake juga merupakan orang yang membebaskan Lao, dan berencana untuk sesuatu yang lebih besar. Mungkin maksudnya adalah aliansi topi jerami. Karena itu merupakan salah satu kesempatan untuk mengalahkan Kaido. Dan mungkin Drake juga percaya dengan mereka karena Kobi. Karena Kobi percaya kalau Luffy akan membuat perubahan di negeri Wano. Maka dari itu Drake melaporkan situasi Luffy di penjara kepada Kobi. Yang kedua adalah Kobi. Kobi kemungkinan dipilih karena sejauh ini dia sudah berkembang. Dan dia adalah orang yang menjunjung tinggi keadilan. Masuknya Kobi ke dalam SWOT juga memperlihatkan seberapa dewasanya dia sekarang. Karena memasuki suatu organisasi rahasia yang menyelidiki organisasi tempat dia mengabdi. Adalah suatu keputusan yang tidak mudah. Sejak masuk angkatan laut, Kobi dilatih dan ada di bawah tanggung jawab Garp. Bisa jadi yang merekomendasikan Kobi untuk masuk ke dalam SWOT adalah Monkey D. Garp. Jika memang begitu, maka Garp merupakan anggota SWOT juga, atau mungkin salah satu pendirinya. Menarik juga ketika Kobi akan melawan Hancock, apakah benar mereka akan melawan satu sama lain? Atau Kobi akan mengambil kesempatan ini untuk mengajak Hancock bergabung ke dalam SWOT? Tapi sepertinya Hancock tidak terlalu suka dengan hal-hal seperti ini. Berbeda jika Kobi membawa nama Luffy untuk mengajak Hancock bergabung. Seperti, organisasi ini didirikan oleh Monkey D. Garp, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakeknya Luffy. Kita asumsikan Garp adalah anggota SWOT. Maka jika Garp juga anggota SWOT, sudah seharusnya Sengoku pun juga anggota SWOT. Sengoku dan Garp adalah duo terbaik angkatan laut di masanya. Dari zaman Roger, Rox, Siki, hingga Barret. Kalau Sengoku dan Garp juga terlibat dengan SWOT, maka besar kemungkinan bahwa mereka berdua adalah petinggi. Atau mungkin yang membuat organisasi tersebut. Selanjutnya adalah Kuzan atau Aokiji. Keputusan Kuzan untuk mundur dari angkatan laut pasti punya maksud tersendiri. Setelah itu dia bergabung dengan bajak laut Kurohige. Sama seperti apa yang dilakukan Drek, dia bergabung ke dalam bajak lautnya Kaido. Ada fakta unik tentang Kuzan. Pertarungannya dengan Sakazuki atau Akainu di Panghazard. Bukan hanya karena perebutan posisi Fleet Admiral. Kuzan dan Akainu merupakan dua orang yang bertolak belakang, tidak jarang mereka berselisih. Lalu ketika Sengoku mengundurkan diri sebagai Fleet Admiral. Dia merekomendasikan Kuzan untuk naik sebagai penggantinya. Karena Sengoku merasa Kuzan memiliki sifat bijaksana yang sama sepertinya. Dan Kuzan juga tidak suka bekerja di bawah perintah Sakazuki. Maka ketika Kuzan kalah dari Sakazuki. Dia memutuskan untuk keluar dari angkatan laut dan bergabung dengan Kurohige. Dengan misi, menyelidiki bajak laut Kurohige serta hubungannya dengan dunia bawah. Kemudian ada Fujitora. Fujitora memiliki sifat bijaksana dan menjunjung keadilan yang tinggi. Dia tidak malu untuk mengakui kesalahannya, seperti kejadian yang terjadi di Dresrosa. Di mana dia tidak segan untuk minta maaf kepada warga Dresrosa. Fujitora juga sering mengkritik tentang kelakuan pemerintah dunia. Termasuk kebijakan pemerintah dunia mengenai Shichibukai. Fujitora ingin membubarkan Shichibukai. Di mana dia berhasil melakukannya setelah berunding dengan Raja Riku dan Raja Kobra. Untuk dibawa ke forum tertinggi di Riveri. Jika Fujitora terlibat tentang organisasi SWOT, bisa dipastikan Ryukugyu juga terlibat dengan organisasi tersebut. Karena sepertinya Ryukugyu sangat akrab dengan Fujitora. Cuman ini masih asumsi saja karena sedikit sekali info mengenai dirinya. Selanjutnya ada Suru. Suru adalah orang dekat dengan Garp dan Sengoku. Jadi kemungkinan Suru juga terlibat dalam organisasi ini. Berikutnya ada Korazon atau Rosinante. Dia juga diceritakan pernah menjadi double agen. Dia bekerja di bawah pengawasan Sengoku. Tugasnya adalah menyelidiki bajak laut Don Kuisot beserta rencana Doflamingo tentang pasar gelap. Perannya sama seperti Drake dan Kuzan. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa dia juga anggota SWOT. Dengan catatan SWOT sudah berdiri sekitar 20 tahun yang lalu. Smoker juga kemungkinan besar terlibat dengan SWOT. Ketika tragedi Alabasta, Smoker tidak puas dengan keputusan yang dilakukan pemerintah dunia. Dia juga orang yang curiga perihal kebusukan pemerintah dunia, sama seperti Fujitora dan Sengoku. Jika Smoker terlibat, pastinya Tashigi juga terlibat di dalam organisasi ini. Karena mereka selalu bersama. Seperti di Rojo Town, Marineford, Punk Hazard, hingga di film terbaru One Piece, Stampede. Kami kurang yakin jika Kizaru dan Akainu terlibat perihal SWOT ini. Meskipun Akainu orang yang menjunjung tinggi keadilan. Tapi dia adalah tipe orang yang tidak mau bekerja sama dengan bajak laut. Kizaru pun tampaknya bukan tipe orang yang ingin direpotkan dengan hal ini. SWOT didirikan untuk mencari bukti busuk dari pemerintah dunia. Ini berbalik dengan Ciperpol, yang bertugas untuk melindungi dan mencari info untuk pemerintah dunia. Tidak hanya itu, Ciperpol juga merupakan pelindung bagi Tenryubito. Sama seperti Aegis. Dalam mitologi Yunani, Aegis adalah tameng yang digunakan untuk melindungi para dewa. Ciperpol pertama kali diperkenalkan dengan nama, Ciperpol Aegis. Aegis sendiri mempurnyai arti tameng, dan SWOT berarti pedang. Jadi SWOT bisa dikatakan lawan dari Aegis. Mereka sama-sama mencari info tentang suatu hal yang penting. Bedanya hanya kepada siapa mereka melaporkan hal tersebut. Lalu apa kematian Sabo ada hubungannya dengan SWOT? Bisa iya bisa tidak. Bisa saja Fujitora dan Ryukugyu menyembunyikan Sabo, dan memalsukan kematiannya. Dan bekerja sama dengan mereka perihal kebusukan pemerintah dunia. Karena jika Fujitora dan Ryukugyu terlibat dengan SWOT, Bisa saja dia bekerja sama dengan Revolution Army. Tapi itu masih 50-50, mengingat mereka tidak menyukai Revolution Army. Itulah pembahasan kami tentang organisasi SWOT di anime One Piece. Semoga dapat menambah wawasan kalian. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.